selamat menikmati selamat menikmati berkumpul lagi untuk pertemuan ke-10 ya pertemuan ke-10 di mata kuliah sistem basi data karena masih suasana lebaran sebelumnya saya mohon maaf layar batin, mengalir izin wal faizin semuanya kalau ada salah-salah kata dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang hari ini ya selanjutnya di pertemuan di pertemuan ke-10 ini sebelumnya kita sudah belajar tentang di pertemuan 9 kemarin kita sudah belajar tentang jointabel dan implementasinya adalah SQL ya, itu sangat penting nanti kalau kita membuatkan sebuah aplikasi atau sistem selanjutnya yaitu di pertemuan ini kita akan belajar tentang bagaimana mengkoneksikan database dengan sebuah aplikasi bahasa pemrograman saya memperpulihkan nanti kalian menggunakan bahasa pemrograman apapun, yang penting menggunakan data base MySQL ya kalian boleh pakai PHP, JavaScript, Python, Java LLP dan lain sebagainya tapi saya kasih contohnya untuk koneksi database dan menampilkan datanya itu menggunakan PHP karena yang paling umum dipakai tapi nggak mungkin saya kasih contoh semuanya jadi saya kasih contoh satu saja yaitu yang paling umum dipakai yaitu bagaimana mengkoneksikan database MySQL ke PHP dan menampilkan datanya dulu di pertemuan ini hanya mengkoneksikan dan menampilkan data untuk edit, delete dan desain sebagainya nanti di pertemuan selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam materi tentang koneksi database kita harus paham dulu tentang cara kerja web server cara kerja web server mungkin ada yang sudah familiar untuk yang sebelumnya sudah pernah ikut mata kuliah jaringan komputer atau dibelajar di SMK jaringan komputer jadi sebuah website itu bisa berjalan kalau kita menginstall namanya web server web server itu adalah aplikasi web yang membuat komputer kita menjadikannya sebagai server sehingga bisa diakses melalui protokol HTTP hypertext transfer protokol dan bisa diakses dengan komputer lain jadi sebenarnya kalau kita mengakses sebuah website itu sebenarnya kita mengakses komputer lain dalam bentuk HTTP protokol yang otomatis di server tersebut sudah terinstall web server jadi sama seperti secara umum menologinya itu sama seperti cara kerja nomor telepon telepon gitu ya telepon kan kita akses suara telepon orang lain jadi sebenarnya kalau kita pengen mengakses sebuah website kita harus tahu IP addressnya website tersebut ya jadi kayak Facebook itu IP addressnya berapa Google itu IP addressnya berapa Twitter IP addressnya apa Instagram itu IP addressnya berapa sama kalau kita pengen telepon orang jadi kita harus tahu nomor teleponnya kontaknya gitu ya nomor teleponnya berapa 08 sekian-sekian gitu ya jadi kita harus hafal tapi kan itu kan mempersulit user ya untuk menghafalkan semua nomor telepon atau IP address makanya kita save ke dalam sebuah kontak dalam web kita ya jadi kita gak perlu menghafalkan IP addressnya tapi kita hafalkan nama kontaknya sama seperti itu jadi kalau kita pengen mengakses sebuah aplikasi atau website kita harus akses IP addressnya tapi kan kita gak mungkin menghafalkan semua IP address website yang kita kenali ya makanya itu disini terdapat gambar adanya DNS server domain name server analoginya kalau dalam HP telepon itu kontak sih jadi DNS server itu yang menghandle mengartikan sebuah domain domain itu alamat website kayak facebook.com ketika kita tulis facebook.com si DNS ini merubah Facebook ke DNS ini merubah Facebook ke IP address ya jadi dia mencari tahu Facebook ini IP addressnya berapa sekian 19 sekian terus diarahkan ke server dengan alamat IP tersebut nah itu makanya kita mengenal DNS server DNS server semuanya saling terhubung jadi sehingga kita-kita mengakses nanti ketahuan ini posisinya di mana IP addressnya itu cara kerja komputer atau web server jadi web server itu ada internet itu sebenarnya adalah kumpulan dari komputer-komputer atau host yang terjaring ke dalam sebuah jaringan makanya ada istilahnya intranet ada internet itu jaringan publik semua orang bisa akses kalau intranet kita jaringan lokal semuanya kita pengen buat jaringan hanya diakses satu ruangan lab komputer atau kita pengen buat jaringan dalam satu kampus saja istilahnya intranet itu IP addressnya sendiri ada IP address lokal IP address itu sebenarnya dibagi dua karena IP address terbatas sama seperti nomor telepon juga terbatas mobil juga terbatas IP address itu terbatas sekarang hampir penuh makanya sekarang ada yang terbaru itu IP address versi T6 versi 6 yang sekarang masih dipakai itu IP address versi 4 itu nanti ada materi sendiri tentang jaringan komputer untuk belajar tentang jaringan mengenal bagaimana subnetting IP address dan sebagainya tapi sebelum kita tahu cara kerja mengkoneksikan database dengan pemrograman web kita harus paling tidak mengenal dulu bagaimana cara kerja komputer website atau web server web server itu sebuah istilah untuk sebuah sistem yang menjalankan sebuah aplikasi web produknya itu banyak contoh macam-macam aplikasi web server itu ada like ttpd ada apache jadi kalau kita menggunakan sum itu web servernya adalah apache database nya MariaDB dan lain sebagainya php nya ada php versi 7 versi 5 dan lain sebagainya server yang lain ada nging bacanya bukan nging saya baru tahu kalau bacanya itu harusnya nginx nginx bukan nging terus ada windows server atau windows server itu otomatis yang berbayar kalau versi windows yang lain itu open source gratis ada light speed dan lain sebagainya kebanyakan server itu kalau kita pengen sewa istilahnya vps virtual private server kita bisa milih yang versi windows atau versi linux jadi versi windows biasanya lebih mahal karena otomatis beli lisensi untuk windows server nya tapi kalau versi linux biasanya lebih murah karena kita tinggal download dan install di server kita tanpa perlu beli lisensi kalau kita pakai windows sudah terinstall web server nya namanya windows server tapi kalau kita pakai ubuntu harus kita install satu-satu mau pakai like ttpd nging apache nanti database nya juga kita tinggal install sendiri dalam bahasa pemograman itu ada dua kategori developer dua bagian macam analoginya kalau membangun rumah jadi ada yang bangun rumah itu ada bagian sipil nya desain mandor nya itu istilahnya backend ada yang bagian arsitek atau desain arsitek yang fokus untuk seninya bagaimana rumahnya itu klasik Eropa atau minimalis bagian yang biar enak dilihat di pemograman web juga seperti itu ada backend developer untuk bagian isi rumahnya bentuknya membangunnya bagaimana terus ada yang namanya frontend developer yang fokus ke bagian pemilihan warna tampilan user experience user interface user interface itu untuk desainnya pemilihan warna kalau user experience untuk fungsinya lebih mudah dipakai buat button itu harus lingkaran atau kotak posisinya di kangan atau di kiri itu dipelajari kalau frontend developer apalagi membuat aplikasi android klik update itu karena ditaruh di bawah atau ditaruh di atas tombol login itu di bawah atau di atas atau kiri bawah kiri atas karena apalagi hp sekarang besar-besar jadi kalau kita naruh tombol login di pojok kiri atas jempol tidak sampai seperti itu dibikirkan kalau frontend developer fokusnya seperti itu jadi kalau frontend developer bahasannya tentang html css fungsi fungsionalitas dan lain sebagainya kalau backend developer yang buat aplikasinya maklumat dashboard admin keamanan data dan lain sebagainya ada yang baru yaitu devops devops itu bagaimana implementasi kalau aplikasi sudah jadi implementasinya ke dalam sebuah server menjalankannya dan keamanannya bagaimana proses update-nya dan lain sebagainya ini untuk macam-macam bahasa pemrograman pembagiannya seperti itu di pemrograman web nanti hampir mirip nanti kalau di pemrograman android juga sama pemrograman mobile nah itu kita bahas selanjutnya tentang keamanan database ini penting juga untuk dipelajari apalagi mungkin sudah baca atau mendengar berita yang terbaru muncul pertama kali di twitter yang bahas tentang ini kebanyakan bagaimana sebuah ternyata ada yang berhasil mengambil database database seluruh database penuduh Indonesia datanya dari website BBJS kesehatan jadi seorang berhasil download semua data database di aplikasi BBJS kesehatan yang jumlahnya adalah 279 juta data ini otomatis hampir seluruh warga negara Indonesia karena survei terakhir kan data penduduk Indonesia 270 jadi ini mungkin ada yang meninggal terus ada double data tapi ini sangat harusnya sangat bahaya apalagi untuk masalah privasi data 279 data data dijual di website red forum di salah satu website di salah satu forum dengan harga tidak terlalu mahal jadi kalau orang sebuah perusahaan membutuhkan data seperti ini mungkin ada yang mau apalagi untuk masalah keamanan antar negara masalah keamanan dan militer sebagainya dijual sekitar 0,1 bitcoin atau 80 jutaan terus dia juga ngerilis sampel data untuk membutuhkan bahwa data dia itu valid bahwa dia nggak nipu dia jadi ngasih gratis yang bisa di download itu sampel 1 juta data jadi ada yang sudah download disitu ada lampirannya sebagainya nggak hapus disitu ada file TNOK terus NIK dan lain sebagainya nama tanggal lahir sampai ada foto juga yang dirilis itu 1 juta data sekitar 200 MB jadi kalau 279 juta itu ada sekitar 55 giga itu sangat data sangat besar dan yang anehnya si admin yang bertanggung jawab dalam sistem BBJS ini nggak baru tahu kalau datanya bojor itu setelah ada seseorang yang menjual itu yang harusnya tapi adminnya selama ini kurang kalau dianalogikan dalam bentuk keamanan sebuah komplek rumah itu jadi satpam itu nggak tahu kalau ada orang yang membawa sampai membawa trak kalau datanya besar itu udah lewat tapi nggak ditanya atau nggak ketahuan nggak terdata bahwa ada yang ngambil barang banyak ini yang jadi masalah untuk yang penasaran apakah data BBJS-nya itu termasuk yang bocor di 1 juta data yang dirilis itu kalian bisa cek ada master code sudah ada yang buat dia buat sistem untuk mengecek apakah data BBJS kita itu termasuk yang bocor di 1 juta yang dirilis itu jadi dia download 1 juta datanya dia masukkan ke database dia buat tampilan untuk membuat periksa kebocoran data jadi disini kita masukkan nomor BBJS kita kalau ada berarti kita termasuk data yang bocor di 1 juta yang dirilis di reseknya periksadata.com slash BBJS kalian bisa cek masing-masing di website tersebut jadi periksa datanya sebenarnya kalau nggak pakai slash BBJS periksadata.com secara umum itu dia mendata mengambil data-data yang di upload di forum-forum ada data Tokopedia dan lain-lain jadi sebelumnya ini kita masukkan email kita nanti akan ketahuan apakah email kita itu termasuk dalam salah satu data yang bocor di internet jadi kalau muncul harusnya kita harus cepat-cepat ganti email ganti password untuk yang untuk tambah wawasan juga jadi kalau pengen fokusnya ke security atau keamanan jaringan polisi digital dan lain sebagainya kalian fokuskan ke ini ya pemahaman tentang jaringan komputer dan keamanan data keamanan server juga sebenarnya ada pencegah cara mencegah untuk bagaimana sebuah sistem itu kalau ada yang aktivitas yang mencurigakan atau dari orang yang tidak dikenal itu si admin atau yang bertanggung jawab itu harusnya sudah ada warning ada notifikasi istilahnya adalah intrusion detection system IDS ini salah satu bentuk sistem yang kita install di server kita di sistem kita jadi IDS ini contoh aplikasinya adalah Snout sama Suri Cata ini open source jadi otomatis di install di server Linux adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendetaksi aktivitas mencurigakan dalam sebuah jaringan dan dapat melakukan inspeksi terhadap lalu lintas inbound dan outbound keluar masuk analoginya seperti kalau kita punya perumahan terus kita tidak install chat pump itu otomatis orang bisa keluar masuk ada data tidak ada CCTV tidak ada sat pump itu kan lebih berbahaya jadi untuk keamanan data kita install kalau rumahnya kita taruh sat pump sama CCTV kalau sat pump dia ngecek setiap orang yang masuk orang yang keluar dicek di data suruh nulis buku tamu di sistem juga seperti itu ada namanya Snout sama Suri Cata ini dia membaca setiap aktivitas jadi setiap IP address yang masuk itu dibaca apa saja yang dilakukan jadi admin itu tahu kalau ada aktivitas mencurigakan itu langsung bisa disuruh keluar atau di block sama seperti sat pump kalau ada orang masuk mencurigakan disuruh keluar kalau orang keluar dicek dulu apa bawa sesuatu yang berharga atau enggak seharusnya seperti itu untuk pencegahan apalagi sampai 50 giga data transfer 50 giga data itu enggak sebentar harusnya ada proses harusnya bisa kebaca dan adminnya harusnya tahu bahwa ada aktivitas yang mencurigakan dalam sistemnya itu penjelasan dasar dulu tentang web server dan bagaimana keamanan data jadi kalau ingin fokus di keamanan boleh belajar lebih lanjut tentang IDS ini Snout Rit Cata kalian bisa install otomatis di sistem operasinya Linux kita fokus ke selanjutnya koneksi database ke MySQL saya kasih contoh ke koneksi database ke MySQL jadi kalau kalian pengen menggunakan javascript boleh menggunakan python boleh menggunakan java boleh dlp pd dan lain sebagainya yang penting nanti koneksi database MySQL dan menampilkan data untuk MySQL ke PHP sendiri ada tiga macam tipe yang pertama MySQL extension terus ada PDO sama MySQL extension yang rekomendasi yang mana yang rekomendasi MySQL extension sama PDO kalau MySQL extension itu sudah tidak disupport lagi bahkan dihapus di PHP 7 dan tidak mendukung lagi MySQL extension makanya ini saya lingkarin merah recommended by MySQL for new project di sini di-place no yang lain yes untuk sintak contoh koneksinya bagaimana sangat mudah jadi untuk yang belum pernah PHP sama sekali saya kasih e-book kalian bisa pelajari yang pertama HTML sama HTML sama CSS tapi CSS itu di pertama selanjutnya kita bahas yang penting HTML dulu kalian bisa download e-book untuk belajar HTML kalau saya jelaskan mungkin agak lama bisa belajar sendiri karena mata kuliah kita juga mata kuliah sistem bersegiatan nanti mungkin kalian belajar di pemograman web HTML sama pemograman PHP sebenarnya hampir sama di bahasa pemograman apapun yaitu C C pas-pas itu cuma aturan penulisannya saja yang beda sekarang contoh bagaimana mengkoneksikan database sintaknya adalah kalau menggunakan MySQL extension itu tinggal MySQL connect kalau MySQL itu MySQL connect ini menggunakan new MySQL sama saja terus kalau PDO itu new PDO contohnya disini contohnya disini contoh di atas adalah bahwa user MySQL adalah root passwordnya QWERTY nama database universitas jadi localhost itu adalah host komputer kita kalau database kita sama web server kita dalam satu host dalam satu komputer kita tulis localhost tapi kalau web server sama database nya itu di tempat lain kita masukkan IP address di mana MySQL tersebut di install standarnya localhost terus diikuti dengan user usernya standar root mungkin kalau pengen lebih aman kalian buat user baru user root dengan passwordnya selanjutnya MySQL select database ini ada tiga contoh yang pertama MySQL MySQL sama PDO kalau sudah berhasil itu saja yang paling atas intangnya yang result sama raw itu untuk select data dan menampilkan data nah menampilkan data itu ada tiga contoh ya ada MySQL Fitch Array MySQL Asosiasi sama MySQL Fitch Row bedanya apa bedanya ini saya kasih contoh di yang sudah saya buat itu yang masih awam tentang PHP pemograman web jadi kalian install SAM terlebih dahulu terus kalian aktifkan Apache sama MySQL terus kalian buat folder di dalam htdoc disini saya buat folder SBD sistem basis data aksesnya adalah dengan localhost baris miring nama folder yang kita buat SBD kalau dalam Windows itu huruf besar huruf kecil di ABKan tapi kalau kalian menggunakan Linux huruf besar sama huruf kecil itu beda jadi biasakan kalau huruf kecil huruf kecil huruf besar karena kalau kalian developmentnya di dalam Windows mengabekan huruf besar huruf kecil terus kalian implementasikan di server yang Ubuntu atau Linux nanti akan banyak errornya disini ada SBD terus kita harus yang pertama kita buat file koneksi .php isinya bagaimana isinya ini seperti ini ya kita bisa pakai monitor saya kelihatan kelihatan ya saya perbesar ini bisa ini sama seperti di C++ atau yang lainnya kita bisa ini localhost kita bisa pakai langsung atau kita masukkan dalam variable ya kalau PHP kan pakai dollar ini artinya dia variable boleh seperti ini jadi localhost ini nama variabelnya host kita taruh disini atau kita langsung tidak pakai variable tulis disini boleh seperti itu sama saja kalau ini pakai variable jadi host localhost user password database msql connect ini saja cukup ya tapi ini untuk mengecek if msql connect error koneksi variable koneksi ini nanti echo itu sama dengan print menampilkan error kita save sebagai koneksi .php terus kita buka di browser sbd garis miring koneksi .php kalau kosong seperti ini artinya sudah berhasil connect karena disini saya tidak buat kalau berhasil tampilan apa kalau error semuanya saya ganti passwordnya saya kasih sembarang nanti akan muncul errornya nah disini kalau ada informasi seperti ini ketika kalian buka koneksi .php save-nya juga terserah kalian secara umum orang biasanya koneksi .php con.php config.php terserah kita masing-masing kalau terjadi error nanti akan muncul seperti ini errornya masing-masing apa saja kalian mungkin bisa pelajari nanti saran saya kalau menemukan error jangan panik disini error itu sudah dikasih tahu ordernya terus errornya apa paling mudah kita select seperti ini kita search saja di google nanti juga banyak penjelasan error tersebut tentang apa yang paling paling awal pasti stack overflow kalau stack overflow kalian harus semuanya bahasa inggris kalau mungkin lemah dalam bahasa inggris kalian google translate ini proses belajar seperti ini kalian juga google translate kalian translate dulu website-nya disini how can I fix this juga dikasih tahu errornya ada banyak solusi itu caranya karena saya sudah sering dapat error seperti ini jadi saya tahu access dnate for user root artinya user root itu using password yes kalau ternyata dia tidak pakai password kalau pakai password z ditolak artinya passwordnya ini saya hapus kita save nah ini kita sudah connect setelah itu kita buat file index.php jadi di dalam web server itu web server itu mencari file bernama index itu halaman index itu tampilan depannya jadi kalau kita membuat folder kita taruh disitu indexnya itu untuk menunjukkan bahwa itu tampilan depan kalau tidak ada indexnya contohnya seperti ini indexnya saya hapus index ini saya ganti sembarang dia akan muncul seperti ini nah akan muncul seperti ini dan ini bahaya kalau indexnya tidak ada nah koneksi d3ht ini bisa dibuka bisa di download jadi orang bisa download file ini dan tahu username password dari database nya jadi biasanya kalau buat folder kalian buat index di indexnya kalian isi apa terserah atau di redirect ke halaman lain di arahkan ke halaman lain kalau saya ganti index dia mengakses file index file index isinya ini file index itu adalah isinya ini html dasar biasa saya perbesar dulu nah ini untuk menampilkan datanya jadi menampilkan data itu pakai php menampilkan tampilan tabel dan lain sebagainya itu pakai html jadi php itu berjalan dari di sisi server dia gak muncul di sisi client disini kita include artinya kita panggil koneksi.php row select from nama tabelnya kita menggunakan mysql koreksi koneksi sql sql fitter kita masukkan ke dalam folder row kita while bisa pakai while bisa pakai for bisa pakai dual kalau seru ini nama fillnya ini harus sama kita bisa pakai nama fill seperti ini kalau kita pakai menggunakan asosiasi pakai angka 0 1 2 3 kalau gak hafal namanya itu saja ada yang mau ditanyakan silakan kalau ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan halo pak mau bertanya pak kalau kita tahu itu dari mysql mysqli atau pdo itu dari maksudnya kita tahu gimana halo halo maksudnya ini kalau kita lihat website orang lain atau kita mengerjakan atau ngedit aplikasi kalau ngedit aplikasi ya di cek di sintaknya di mana contoh sintaknya ini disini kan ada tulisan kalau mysql connect artinya dia mysql extension udah gak disupport lagi kalau disitu ada mysqli ya kita dia artinya menggunakan mysqli kalau tertulis disitu pdo ya artinya dia menggunakan pdo kalau kita mengakses website terus apakah disitu menggunakan mysql ya kita gak bisa di cek yang kita bisa cek itu hanya framework bahasa pemogramannya sama web servernya biasanya contohnya e-campus pelita bangsa kita pengen cek dia menggunakan web server apa IP addressnya berapa bahasa pemogramannya apa kita bisa menggunakan CMS cek CMS detektor atau CMS word CMS ini juga bisa terus kita masukkan nama websitenya nanti ada informasi tentang website tersebut dari web servernya bahasa pemograman yang dipakai frameworknya nah ini programming limitnya menggunakan java e-campus menggunakan java yang lebih lengkap pakai CMS detektor ini tidak bisa diakses kita masukkan nama websitenya nah ini tidak terbaca di CMS detektor ini cara mudah untuk sebenarnya kita mengetahui ada website bagus terus kita penasaran backendnya itu dia pakai apa kita bisa cek di word CMS CMS itu content management system atau website terbesar dibangun atas manajemen pakai apa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati maaf Pak tidak ada suaranya tidak ada suaranya Pak maaf Pak apa tidak ada suaranya Pak oh iya cek cek suara saya kedengaran tadi habis tiba-tiba hujan terus langsung koneksinya putus ya sama Pak disini juga hujan tadi sampai ada yang mau ditanyakan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ini tadi saya ulangi mungkin sudah putus atau belum ya jadi salah satu untuk mengetahui sebuah website itu dibangun atas apa kita bisa cek disini word CMS kita masukkan nama website-nya nanti dia akan ngasih tahu ya contohnya disini website saya dia ini ada landing pack builder-nya itu pakai Elementor terus CMS-nya pakai WordPress programming language-nya PHP database-nya MySQL web server-nya Lightspeed tadi saya sudah ngecek yang e-campus berita bangsa itu bahasa pemberiannya Java oke bahasa Java e-campus nah dia cuma baca bahasa Java tapi kalau pelita bangsanya sendiri itu kayaknya WordPress pelita bangsanya sendiri pakai WordPress PHP MSK Lightspeed tapi kalau e-campusnya pakai bahasa pemberiannya Java ini salah satu website untuk mengecek mengetahui tadi kan ada untuk koneksinya kita mau mengetahui kalau kita bukan sebagai admin kita enggak tahu sistem itu koneksinya pakai MSGL MSGL atau PDO yang kita ketahui hanya ini CMS-nya itu pakai apa WordPress programming language-nya pakai apa nanti kalau ada pakai framework biasanya didulis framework-nya Laravel Code Igniter atau lain sebagainya atau bahasa pemagamannya atau Python Java dan lain sebagainya selanjutnya kita bentar bentar tadi gambarnya kelihatan enggak kelihatan ya kelihatan ya selanjutnya kita saya bahas tentang tugasnya ya tadi sudah saya kasih contoh koneksi database MSGL dan PHP kalian bisa cek di GitHub saya sudah saya taruh di sini tugasnya itu buat seperti yang saya buat di sini GitHub saya buka dulu linknya saya buka dulu linknya jadi kalian pilih masing-masing silakan pilih satu di kasus tadi kasus ya entah itu perpustakaan ticketing pemasangan tiket apa lah apa saja ya semenarik mungkin kalau bisa ya terus bisa bikin design database-nya minimal tiga tabel ya jadi boleh studi kasusnya sama sama-sama perpustakaan gitu ya tapi kalau tabelnya gak mungkin sama persis ya jadi kalau studi kasusnya sama tapi tabelnya kalau bisa jangan sama saya kasih contoh sebenarnya saya pengen buat sistem di Google kan sudah banyak design database-nya kalian boleh design database sendiri atau kalian ambil dari orang lain ya saya pengen buat sistem pemesanan tiket ya ya kita cari design database pemesanan tiket terus kalian pilih salah satu yang penting tabelnya jangan sampai di bawah tiga tiga atau lebih besar dari tiga nah ini kan sudah muncul banyak kalian tinggal buat database-nya kan sudah belajar di pertemuan selanjutnya buat database-nya relasinya terus insert data habis itu kalian implementasikan koneksikan ke dalam bahasa pemeraman php dan kalian upload di github seperti ini ini linknya sudah saya taruh di powerpoint ya jadi kalian upload di github ini salah sih harusnya kalian buat nanti buat tugas 8 ya jadi nanti kalau tiga 9 kalian buat folder lagi tiga 9 jadi kalian upload screenshot-nya db-nya sama sintaknya ya index.php-nya koneksi.php-nya atau menggunakan pt yang .py kalau mungkin javascript ya .js jangan lupa dikasih penjelasan di dalam readme di readme-nya kalian buat penjelasan contohnya disini koneksi database p.hp-nya judulnya sistem penjualan ada 4 tabel kalian tampilkan desain database-nya disini terus kalian tampilkan screenshot home-nya dibawahnya disini contohnya seperti ini nanti kalian kumpulkan link-nya dari masing-masing gini kalian ya boleh ditulis nama ini kalau privasi nama ini-nya ya nggak perlu nanti link-nya kalian kumpulkan di home 12.8 untuk edit readme-nya ini pakai html biar ini enter itu kalian pakai br terus untuk menampilkan gambar kalian pakai image.src nama file-nya seperti itu sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan saya kira cukupkan pertemuan kita tugasnya terakhir sebelum UAS jadi yang minggu kemarin itu join tabel minggu ini adalah koneksi database sama menampilkan data untuk pertemuan selanjutnya kita bahas sekilas tentang CSS kalau itu kan tampilan hanya tampilan HTML nggak ada belum ada ini ya kurang menarik ya buat dalam dashboard di pertemuan sebelumnya kita bahas sedikit tentang CSS terus bagaimana membuat edit update delete terus nanti buat laporan yang terakhir buat alaman login terakhir buat alaman login jadi nanti ketika UAS masing-masing sudah mampu buat sistem jadi sudah punya portfolio di GitHub aplikasi yang sudah dibuat jadi kalau bisa buat sendiri dan unik menarik seperti itu kalau nggak ada yang ditanyakan saya kira saya cukupkan pertemuan kita hari ini kalau ada yang bertanyaan yusul kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp terima kasih untuk kehadirannya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh walaikin Assalamualaikum 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 Sampai jumpa Terima kasih Pak